Nomor 33, pada suhu dan tekanan tertentu, 80 ml suatu hidrokarbon X bereaksi sempurna dengan 360 ml oksigen menghasilkan 240 ml karbon dioksida dan 240 ml kuat air. Senyawa hidrokarbon X yang mungkin adalah, ini adalah reaksinya, ini 80 ml senyawa X yang terdiri dari C dan H bereaksi dengan 360 ml oksigen menghasilkan 240 ml CO2 dan 240 ml H2O. Perbandingannya berapa? Ini sudah saya hitung, ini adalah 2 banding 9 banding 6 banding 6. Artinya, banyaknya volume yang terjadi itu sebanding dengan banyaknya mol. 2 mol ini masing-masing menghasilkan 6 mol CO2 dan 6 mol H2O. Kita lihat di sini, C ini menyumbangkan 1 atom dan ini 2 atom, padahal ini kok perbandingannya sama. Artinya, C banding A, ini adalah 1 banding 2. Misalnya, C-nya 1 menghasilkan 1 karbon dan H-nya itu harus 2 karena ini butuhkan 2 dan seterusnya. Senyawa hidrokarbon yang sesuai dengan ini adalah CnH2n. Dan ini adalah rumus dari Alkena. Kita lihat mana yang Alkena. Perbandingan antara senyawa X dan senyawa CO2 adalah 1 banding 3. Ini penting juga. Artinya, 1 mol senyawa X harus menghasilkan 3 mol CO2. Itu adalah propena. Jadi, sakit ini harus mengandung 3 atom karbon. Jadi, jawaban yang paling bagus untuk 33 adalah yang C.